Tahun 2020 ini saya yakin terasa berat bagi banyak orang. Ada berbagai aspek mulai dari kesehatan fisik, mental, dan finansial yang terdampak dan kita gak tau nih akan entah sampai kapan. Satu hal yang saya yakin kita semuanya butuh pemulihan. Saya kerap mengekspresikan kegelisahan saya melalui tulisan, gambar, atau komik. Menurut saya untuk bisa sembuh kita perlu menyadari dulu nih apa sih sumber keresahan kita. Kemudian ketika membuatnya menjadi karya itu adalah sebuah bentuk refleksi diri. Ya langkah awal untuk pemulihan. Masa-masa pertama saya menjadi ibu membuat saya gelisah. Transisi dari bekerja sebagai wanita karir jadi ibu-ibu freelancer yang kerjanya di rumah dan pakai daster ternyata gak semudah yang saya bayangkan di awal. Namun ketika saya bisa pelan-pelan menceritakannya dalam bentuk komik, pelan-pelan juga saya menyadari bahwa sebetulnya yang membuat saya resah adalah persepsi saya sendiri. Bahwa jadi seorang ibu itu ya harus sempurna, harus bisa menghandle segalanya, gak boleh ngeluh, padahal kan sebetulnya namanya juga manusia ya. Membuat komik tentang kendala-kendala yang saya alami sebagai seorang ibu membuat saya merenung bahwa ibu-ibu itu juga manusia. Dan bahwa kalau saya ingin pulih, ya saya harus berdamai dengan ekspektasi saya sendiri. Saya pikir ini juga yang kita perlukan untuk pulih di masa dan setelah pandemi, yaitu berdamai dengan ekspektasi sendiri dan menyadari bahwa sebetulnya mengeluh, merasa sedih, merasa lelah, itu adalah hal yang manusia. Terima kasih.